Halo semuanya, disini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya Pembacaan ini bersifat general dan kolektif Maka dari itu berdijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadapmu Hari ini tanggal 27 November 2023 Dianya siapa boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati Aku akan mencoba menarik energi dari si dia Oke, kita mulai aja ya Oke, dia masih mencintai bahkan disini aku lihat sangat Dan dia selalu mencoba mengafirmasimu lewat doa ya Dia masih menginginkan kamu Bahkan disini dia berharap akan ada suatu kesempatan darimu Bagi dia untuk memperlakukan kamu lagi Berada di sisi dia atau memperbaiki hubungan ini lagi Karena disini aku lihat Dia ini sangat tertarik sama kamu ya Dia sangat sayang sama kamu Nih, attraction Dia sangat tertarik banget ya Sangat kuat, bahkan disini dia bener-bener yang tergoda banget sama kamu Ya bahkan secara seksual, secara biologis Itu dia sayang banget, suka banget sama kamu Kamu lah yang bisa membuat dia bergairah gitu lah Secara biologis I love you Kata dia Dia sangat mencintai kamu disini Dan dia paham, dia baru tahu Ternyata, oh sekuat ini ya Koneksi antara kamu Dan dia bahkan secara batin itu kalian selalu terkoneksi Jadi Dia tuh kayak Bisa merasakan kehadiranmu Bisa merasakan adanya kamu disisi dia Dia sering banget ngehayalin kamu loh Ya ngehayalin kamu Mengafirmasi Nih, walaupun Saat ini kalian itu berpisah Dia selalu merasakan ada hadirnya kamu disisi dia Dan Dia merasa bahwa Kita itu masih muda Jadi oke lah Masih Ya wajar lah Kita ini Saling Ada rasa ketertarikan Gitu ya Dan Dia merasa tertarik banget sama kamu Ya mungkin kamu itu juga Lebih muda Usianya dari dia Gitu Dan Dia dengan percaya diri banget ya Dia akan datang lagi Yuh kamu Dia yakin Suatu saat nanti Dia ingin kembali lagi sama kamu Dia yakin Bahwa kamu juga akan menerima dia lagi Gitu Jadi ada keinginan dia Ingin rekonsiliasi lagi dengan kamu Ingin kembali lagi dengan kamu Tuh kan Karena disini Aku lihat Dia masih sangat passion Masih sangat cinta sama kamu Masih sangat tertarik Masih sayang banget Sama kamu Bahkan disini Kamulah orang yang bisa Membuat dia Bahagia Ya Berada disisimu itu Membuat dia Sangat-sangat bahagia Berada disisimu itu Membuat dia Apa ya Lupa dengan hal-hal Yang melelahkan di dalam hidup Nah Seperti itu Karena disini benar-benar Secinta itu dia Ya Tanpa syarat Dia sangat-sangat Mencintai kamu Bahkan disini masih ada Apa namanya Energy Stalking Dari si dia Dia selalu memantau kamu Dari jauh Dia ingin tahu Keadaan kamu Dia ingin tahu Kamu sudah ada orang lain Atau belum Apa yang sedang kamu lakukan Gitu ya Dia sedang memantau kamu Dia sering bahkan melihat kamu Atau memantau kamu disini Karena disini ya Semakin dia lari Jauh dari kamu Semakin dia merasakan ketakutan Akan kehilangan kamu Semakin Dia Tidak dekat dengan kamu Atau berjarak dengan kamu Semakin banyak sekali Apa ya Pikiran-pikiran negatif Akan dirimu Benar-benar Akan dirinya Benar-benar kehilangan kamu Kayak gitu Ya Aku lihat Dan Disini Dia selalu Apa Kepikiran Selalu Selalu terbayang-bayang Bahkan disini sering banget Dia tuh Bernostalgia Ya Tentang Apa Kebersamaan kalian Dulu Ya Seperti apa Kebersamaan kalian dulu Itu membuat dia Ngerasa Bahagia banget Dia masih selalu Kepikiran kamu Bahkan ada keinginan dia Untuk datang lagi Balikan lagi Ya Dia selalu Selalu terbayang-bayang Oleh dirimu Selalu Apa namanya Bernostalgia Ya Jadi aku lihat disini Kalau Kalau dia Sendirian Tanpa kamu disana Dia kesepian banget Dia rindu banget Ya Dia selalu kepikiran Kamu terus Hidupnya Gak tenang Gitu Ya Dan Sejujurnya Disini aku lihat Dia ini Itu Ketergantungan banget Sama kamu Sampai-sampai Ketika Kalian itu Bersama Kalian itu Sampai lupa Untuk fokus Pada Hobi Pada cita-cita Pada karir Pada kerjaan Masing-masing Kayak gitu loh Saking kalian Saking dia ini Terbuainya oleh Kamu Gitu loh Ya Nah Makanya disini Dia mengambil Langkah mundur Dari kamu Karena dia ingin Memberikan Kepercayaan Padamu Gitu ya Dia juga Sebenarnya Disini Ingin melatih Kepercayaan Dia terhadap Kamu Dan sebenarnya Dia percaya Sama kamu Ya Kamu tidak Ketika dia Pergi Dari kamu Kamu bisa Menjaga hati Dia yakin Kamu bisa Nah Jadi kalau Dia itu Bersama kamu Justru malah Kayak mandek Gitu ya Kehidupan Pribadi dia Jadi Makanya disini Dia memilih Untuk pergi Dan dia disini Aku lihat Menaruh Kepercayaan Sama kamu Gak akan Kamu ini Main hati Di luar sana Seperti itu ya Dia percaya Makanya disini Mungkin Kamu Coba Gak Pikir-pikir Dia ini Kenapa Sering banget Tiba-tiba Menghilang Karena Dia itu Terlalu Percaya diri Bahwa kamu Tidak akan Bermain hati Gak akan Ada yang lain Gitu ya Itu Cuman ya Kita gak tau ya Kalau misalkan Orangnya Tiba-tiba Pergi Ya pasti Kita akan Berfikirnya Aneh Berfikirnya Bahwa kita Yang ditinggalkan Gitu kan ya Jadi gak ada Gak menutup Kemungkinan Kamu pun Bisa Cari yang lain Disini Aku lihat Dia pergi Begitu saja Dari kamu Nah Kemudian Aku lihat Disini Tapi Ketika dia Di awal Ya pergi Dari kamu Itu Karena dia Yakin Bahwa kamu Gak akan Ada yang lain Tapi seiring Berjalannya Waktu Semakin lama Dia berpisah Sama kamu Kok ya Semakin ada Muncul Ketakutan Ya Muncul Ketakutan Bahwa hubungan Kalian itu Udah gak bisa Dia kontrol Lagi Bahwa Kamu itu Bisa Melakukan Melakukan Sesuai Yang kamu Inginkan saja Gitu ya Kamu itu Gak bisa Dikelola lagi Oleh dia Gitu Jadi saat ini Aku lihat Dia banyak Kekhawatirannya Ya Cuman Gimana ya Untuk saat ini Aku lihat Dia itu Harus Melakukan Sesuatu Di kehidupan Dia Secara Pribadi Ini tentang Nampaknya Tentang suatu Kebutuhan Hidup Kebutuhan Hidup Dan Aku lihat Juga ini Gak bisa Diabaikan Oleh dia Dan aku Lihat juga Disini Dia melihat Kamu juga Nampaknya Kamu juga Lagi berfokus Pada sesuatu Untuk Kebutuhan Hidupmu Kayak gitu ya Ada suatu Pencapaian Di hidupmu Yang sedang Kamu kejar Dan dia pun Sama Dia sedang Mengejar Atau Sedang mencoba Untuk memenuhi Kebutuhan dia Atau menyelesaikan Apalah Masalah Di hidup dia Ini yang Berhubungan Dengan Kebutuhan Hidup Jadi Gak bisa Ditinggalkan Kayak gitu Makanya disini Ketika dia Lihat kamu sibuk Ya makanya disini Dia pergi Gitu aja Tanpa memberikan Kejelasan Dia yakin bahwa Kamu memang Benar-benar sibuk Tidak akan Bermain hati Di luar sana Seperti itu ya Bahkan disini Ada di Hero Pen Dia selalu berdoa Kepada Tuhan ya Bahwa Kamu itu Akan selalu Dilindungi Akan selalu Dijaga Baik Fisik Ya Emosional Bahkan Perasaanmu disini Untuk dia Gitu ya Dia selalu berdoa Mengharapkan Kamu Tetap Bersama dia Gitu ya Kayak kamu itu Kayak udah Diboking Gitu loh Sama dia Gitu Jadi Dia berharap Dia selalu berdoa Kepada Tuhan Untuk Tetap Menjaga hatimu Untuk dia Gitu Aku lihat disini Dan Di Hero Pen Aku lihat Berarti Ini akan terjadi Gitu Kamu akan Didatangkan Kembali ke dia Kamu akan Diberikan lagi Kembali ke dia Jadi dia akan Dia dan kamu Akan dipersatukan Kembali Aku lihat disini Dan Semakin dia Pergi dari kamu Semakin dia Jauh dari kamu Banyak sekali Kekhawatiran dia Kecemasan dia Ketakutan dia Akan Benar-benar Kehilangan kamu Disini Bahkan disini Aku lihat Dia itu Sempat Mencoba Ketika dia Ingin kembali lagi Karena khawatir Kamu ada yang lain Dia sempat Mencoba Mencari Cara Entah Ini Tanya-tanya Sama temenmu Atau Tanya-tanya Sama keluargamu Atau Bahkan Temen kalian Berdua Yang bisa Menjembatan Kalian bisa Balikan lagi Disini Aku lihat Karena kan Dia perginya Begitu saja Otomatis Kamu punya Perspektif lain Dan ketika Udah lama Kalian ini Berpisah Tanpa kabar Dia merasa Ketakutan Gunagulana Kebingungan Untuk balikan lagi Sama kamu Dan bahkan Disini Aku lihat Dia butuh Meminta pertolongan Pada seseorang Untuk bisa Menjembatani Kalian bisa Balikan lagi Kalau misalkan Disini Tidak ada Seseorang Yang bisa Menjembatani Kalian Maka disini Sunglasses Pemantauan Dia memantau Kamu Selalu Stalking Kamu Selalu Mencari Kabar Kamu Selalu Mencari Informasi Tentang Kamu Keadaan Kamu Seperti Apa Bagaimana Apakah Kamu Sudah Ada Yang Lain Apakah Kamu Masih Menunggu Dia Apakah Kamu Sudah Melupakan Dia Jadi Seperti Itu Nah Kalau Aku Lihat Di Empress Ini Kalau Aku Lihat Berarti Secara Emosional Sebenarnya Orang Ini Udah Bisa Terkontrol Atau Udah Dewasa Secara Emosional Karena Aku Lihat Disini Saat Ini Dia Sedang Mencoba Lebih Terhubung Dengan Alam Lebih Menikmati Hidup Seperti Ingin Tenang Aku Lihat Orang Ini Sedang Mencoba Untuk Tenang Dengan Hidup Tidak 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 Memikirkan Keruatan Hidup Seperti Itu Aku Lihat Dan Aku Lihat Orang Ini Juga Kalau Sama Kamu Itu Dia Ingin Memberikan Cinta Yang Penuh 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 Kasih Sayang Penuh Perhatian Seperti Itu Dia Pengen Memberikan Keseriusan Hatinya Kepada Kamu Disini Aku Lihat Bahkan Disini Dia Itu Udah Faham Udah Mengerti Udah Tahu Siapa Si Orang Yang Benar Benar Dia Inginkan Orang Yang Ingin Dia Jadikan Pasangan Sahnya Orang Yang Ingin Dia Perjuangkan Dia Sudah Tahu Ini Siapa Ini Kamu Gitu Gitu Bahkan Disini Aku Lihat Ada Keinginan Dari Dia Untuk Membantu Kamu Ya Baik Ini Secara Emosional Mental Maupun Keuangan Nah Makanya Disini Dia Menarik Diri Untuk Fokus Sama Kehidupan Dia Tentang Kebutuhan Dia Tentang Kedamaian Hidup Dia Kestabilan Finansial Dia Disini Dia Sedang Mencoba Mendapatkan Itu Semua Nah Ketika Dia Sudah Mendapatkan Itu Semua Dia Ingin Memberikannya Kepada Kamu Ingin Berbagi Lebih Tepatnya Ingin Membantu Kamu Dari Segi Kehidupan Apapun Kayak Gitu Keuangan Kenyamanan Kestabilan Gitu Ya Aku Lihat Disini Karena Aku Lihat Disini Dia Sudah Tahu Siapa Orang Yang Memang Dia Ingin Karena Kemungkinan Orang Ini Memang Gampang Tergoda Dengan Pihak Lain Mungkin Dulu Dia Pernah Seringkuh Dari Kamu Atau Mungkin Di Sekitar Dia Sebenarnya Banyak Pilihan Yang Bisa Dia Pilih Untuk Dijadikan Pasangan Tapi Semakin Dia Mengenal Orang Orang Di Luar Sana Selain Kamu Dia Ngerasa Nggak Ada Yang Cocok Untuk Dia Ketika Dengan Kamu Dia Klik Banget Udah Yakin Bahwa Kamu Orang Yang Memang Dia Inginkan Disini Bahkan Aku Lihat Disini Dia Ingin Memberikan Cinta Dukungan Terus Apa Lagi Keuangan Pertumbuhan Untuk Kamu Dia Ingin Men-support Kamu Ingin Mendukung Kamu Dari Segi Hal Apapun Seperti Itu Aku Lihat Tapi Sebelum Dia Memberikan Support Dia Harus Bisa Stabil Dulu Dia Harus Bisa Apa Namanya Dia Harus Bisa Lebih Lebih Dulu Dari Kehidupannya Dari Apa Yang Dia Punya Sekarang Agar Dia Bisa Mendukung Kamu Agar Dia Bisa Apa Namanya Men-support Mendukung Men-support Kamu Nah Kalau Untuk Sekarang Dia Melihat Memang Situasi Kamu Dengan Dia Kayaknya Sulit Untuk Bisa Terjalin Sulit Untuk Bisa Terjalin Terlebih Dahulu Karena Dia Melihat Entah Apa Hubungan Kalian Serumit Ini Mungkin Dari Dianya Kehidupan Dia Juga Belum Stabil Terus Kamu Juga Belum Stabil Disini Kalian Sama-sama Fokus Pada Hobi Pada Cita-cita Pada Kesibukan Masing-masing Jadi Menurut Dia Ini Hubungan Yang Berat Ini Hubungan Yang Sesulit Untuk Bisa Digapai Untuk Saat Ini Makanya Disini Dia Memilih Untuk Pergi Dari Kamu Dan Aku Lihat Tidak Ada Komunikasi Bahkan Benar-benar Yang Lost Contact Sama-sama Silent Treatment Sama-sama Fokus Pada Kehidupan Masing-masing Kayak Gitu Ya Tapi Aku Lihat Ada Keraguan Dari Dia Setelah Sudah Beberapa Lama Kalian Berpisah Ada Keraguan Dia Keraguan Dari Dia Apakah Tindakan Dia Ini Benar Seperti Itu Ya Ada Keraguan Dia Jadi Makanya Disini Dia Pengen Balikan Lagi Pengen Datang Lagi Seperti Itu Cuman Kalau Untuk Saat Ini Aku Lihat Belum Belum Secepat Itu Dia Mau Datang Oke Aku Coba Kalau Aku Lihat Dalam Waktu Dekat Ini Belum Belum Karena Dia Melihat Hubungan Ini Masih Sulit Kamu Fokus Pada Kehidupan Dan Dia Pun Sedang Mencoba Untuk Memfokuskan Kehidupannya Jadi Ini Butuh Waktu Kalau Aku Lihat Ya Butuh Waktu Bahkan Mungkin Bisa Sampai Berbulan Seperti Itu Ya Oke Bagaimana Kira-kira Pesan Dari Cintanya Kalian Harus Seperti Apa Nah Tidak Oh Bye Oke, saat ini Jadilah diri sendiri Tetap Tunjukkan apa adanya Dirimu, bahkan disini Dia pun seperti itu, dia ingin pede Dia ingin pede Untuk menunjukkan Kemampuan dia, power dia Siapa diri dia Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu Gimana ya, mampu Untuk kamu berikan Tanggung jawab atas hidupmu Nah, dia disini pengen punya Power, dan itu pengen dia Coba tunjukkan Gimana ya, orang ini Di dalam diri dia Dia itu punya semangat Dia punya tujuan Dia punya kemampuan Cuman kayak dipandang orang itu Kalau saat ini lagi dipandang orang itu Sebelah mata, nah itu ingin dia tunjukkan Bahwa this is my mind This is me Ini aku, aku Tidak pantas untuk dipandang Sebelah mata, nah saat ini Dia sedang mencoba untuk Mencadi Mencadi diri dia sendiri Gitu, ya karena Kalau aku lihat disini Dia tahu Kamu itu udah menunjukkan Jati dirimu yang sesungguhnya Kamu itu seperti itu Kamu orangnya tegas Kamu orangnya Orangnya Gak 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 mau Mencela-mencela Gitu, kalau ayah Kayak gitu Nah, ini pun dia ingin lakukan Dia ingin menunjukkan Jati diri dia sebenarnya Ya Dan disini juga Ingin Ingin banget Pengen banget Untuk segera menunjukkan Perasaan dia ke kamu Atau mungkin sebenarnya Sudah ya Sudah menunjukkan perasaannya Sama kamu Cuman karena disini Aku lihat Dia ini belum berpower Ya makanya disini Dia belum juga untuk Segera datang ke kamu Oke Rest and relaxation Is essential Oke Ya saat ini tuh Dia sedang mencoba Untuk Tenang Ya Tenang dari kerumitan Kehidupan Dia sedang relax Dengan kerumitan Kehidupan dia ini We will Have a fundamental Need to take a break Ya Jadi saat ini tuh Memang Lagi Gak Gak mau Hidup dalam penuh Apa ya Masalah Gitu Jadi saat ini tuh Dia pengen Istirahat dulu deh Dari kerumitan Kerumitan hidup Baik itu Keuangan Karier Percintaan Seperti itu Jadi Dia pun berharap Untuk sekarang tuh Oke Kalau memang hubungan kita itu Seruut itu Oke Kita kayaknya butuh Untuk istirahat aja dulu Relax aja dulu Dengan kehidupan masing-masing Seperti itu ya Jadi dia ngerasa seperti ini Dia ingin berpower dulu Kalau memang hubungan kalian Memang berat Ya Dia berharap Kamu juga bisa relax Relax Jangan dulu Mikirin yang Ruet-ruet Di dalam hubungan Seperti itu Kalau memang Kamu lagi fokus sama Pekerjaan Ya udah Fokus dulu dengan pekerjaan Seperti itu Oke Inilah perasaan dia terhadap kamu Mudah-mudahan resonate ya Kalau belum resonate ya Udah gak usah dipaksakan Untuk zodiacnya Disini ada Aquarius Libra Dan Gemini Cancer Scorpio Dan Pisces Leo Energy paling kuatnya Ada Legio Dan Taurus Tidak menutup kemungkinan Kedua belas zodiac bisa resonate Dalam pembacaan ini Asalkan ceritanya sama Dengan keadaan kalian Maka ini pembacaan memang Untuk kalian Berbijaklah ya Dalam menanggapi pembacaan Taratku Aku akhiri Salam sehat untuk kalian semua Dan bye-bye